Akhirnya setelah itu sudah kungsi Udah 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 kok Enggak gak gak ada diaman dulu Jangan ikut itu kok Saya tanggung jawab ini Enggak kamu jangan pelai tempat saya Saya aja yang putusin Terima kasih Terima kasih Udah kelihatan Oh gitu iya iya Berapa total caranya? 16 kg Kami 10 54 Memang contohnya begini ya? Iya pak Oh oke Belum dilawin Nanti kan udah lelit ya Lebih padat utop gitu ya Oh lelit dia akan utop Iya pak Oh ada 2 macam Ada yang beton Oke sekarang kita di Kalau ini ada di seksi 2 pak Kalau ini ada di seksi 2 pak Ini ada di seksi 2 Yang disayung pak Disini pak Karena ini udah ada di seksi 2 Yang udah jadi punya seksi 2 Terus? Kalau yang seksi 2 sendiri 16,31 Yang sudah kesusai ya pak Iya Jadi ini sudah kesusai pak Ini pekerjaan keseluruhannya Nanti detailnya dijelaskan sama teman BUBGD Kalau kami secara keseluruhan Yang dikerjakan oleh pemerintah Yang di seksi 1 ini pak Sesi 1 ini Panjangnya Terdiri dari 3 paket Paket 1A ini Paket 1A Dan 1A ini Masa jadi 2 ya pak Maka 1A 1,83 Dan 2,38 1B nya Seluruhan ini yang tangguh laut Yang merupakan Konektivitas Sekaligus juga penanganan banjir top Yang 1C ini Ini bagian dari penanggulangan Polam retensi Polam retensi Ini di mana? Yang pakai teknologi bambu itu Betul pak Oke Ya di sini pak Itu lokasi trial Oh ya 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 Nah ini prosesnya Kita lokasikan Selama 1 bulan Dengan nasi nanti Di minggu terakhir Desember Kita sudah siap untuk Nataru pak Nah nanti di Januari ini kita kendalkan sudah ada SK tarif dari Menteri, SK operasi dari Menteri, sehingga nanti di awal Januari kita sudah beroperasi. Biasanya selama 2 minggu berhasil. Jadi pertengahan di pertengahan Januari kita sudah melakukan. Ini existing hari ini? Kita existing-nya kita ada di sini. Yang ini pembangunan ini semua existing hari ini segini. Ini belum muncul. Ini yang punya pemerintah. Ini yang tadi yang konstusinya slab on file, ini panjang di bawah ini. Jadi ini aman untuk penurunan tanah. Kalau ini seperti tol biasa, berupa timbangan. Di atasnya nanti di atasnya berpaksa. Kita mau tes dulu. Belum jadi sebenarnya. Fisiknya sudah jadi. Tapi nanti masih harus ada tahapan uji coba. Makasih ini Bu Widah tadi menjelaskan yang dari pemerintah, nanti yang dari BPSD yang menyelesaikan ini. Dan tentu saja ini harapan yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Dari masyarakat di Sayung dan sekitarnya, dari antara Semarang Demak. Sehingga apa yang dulu diharapkan ini bisa menjadi jalur untuk pengurai kemacetan. Yang kedua juga terkait dengan prop ya. Karena nanti akan ada tanggul yang dibuat. Tanggulnya kemarin uji coba dengan konstruksi yang dibesain oleh anak-anak bangsa ini. Rasanya sampai hari ini cukup berhasil ya. Dan ini mulai timbunan akan dilakukan. Nah mudah-mudahan dengan tes-tes yang sudah selesai itu akan dilakukan percepatan untuk pengerjaan tanggulnya. Jadi kita harapkan ini bisa segera, bisa berfungsi. Mudah-mudahan di Nataru ya. Nataru mungkin sudah bisa digunakan meskipun ya uji coba begitu. Mungkin belum bayar kali. Belum bayar dan ya sekarang sudah mulai kelihatan. Tentu saya terima kasih sekali dari warga yang sudah mau mengorbankan lahannya. Tapi yang belum kita minta bantuan, minta dukungannya. Agar komunikasi kita jauh lebih baik dan insya Allah ini betul-betul akan menjadi manfaat buat semuanya. Terima kasih telah menonton! Ayo, iya. Ayo. Oh ini baru ya? Iya Pak. Jadi selesai kapan ini? Minta insya Allah di Nataru nanti kita bisa fungsikan di seseorang meskipun. Ini nggak ada jalur apa Natika ya? Ini ya? Kemarin itu kita minta sebenarnya tadi Pak, menawarkan tol tadi Pak. Jalur fungsional di dalam. Iya, ini. Ini gangguan ekonominya serius ya di sini. Ini seluruh pengusaha udah komplain saya ini. Sudah cukup lama Pak, diskusinya saya bersurat juga ya. Iya, iya. Untuk bisa memilihkan akses. Kalau kita mau coba urai dikit gitu, udah ada tenagih dulu. Ini kan sangar ya. Ini jalurnya kundumi yang kuat. Ini pengusaha udah pada kontes ke saya. Gimana Pak? Ntar aku tak lihat dulu. Jalur jalur-jalur 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 jalur itu nggak kepat Pak untuk? Oh, nggak kepat. Untuk angkitan semuanya berat sekali. Kita punya debak gotung sekarang hancur. Negan yang lewat sana. Ya, itu benar. Terus tetap di apa ya? Hariannya lewat tau itu. Lewat tau tadi Pak, kan kita fungsional kan. Lepasnya dijangkan kalau di fungsional kan Pak. Yang tadi? Cucing. Oh, ya udah fungsional kan aja kalau gitu. Oh, ya udah fungsional kan aja kalau gitu. Oh, ya udah fungsional kan. Nah, ya udah fungsional kan. Nah, kalau gini ekonominya. Contoh. Aku harus telepon siapa? Saya udah bersurat. Dari Pak Acik ya, mas. Jangan surat-suratan nanti di keraja tucinta. Jadi, ya saya harus telepon siapa yang memutuskan. Pak Dirjen, Pak. Pak Dirjen, Pak. Dan itu sebenarnya sudah diputuskan Pak Dirjen untuk menggunakan tol. Terus ya? Teman-teman ini karena alasan lain fungsi, Pak. Enggak. Jadi, mau minta bukaka untuk kasih jaminan ya? Iya. Kasih jaminan. Di main roadnya kemarin ada perbaikan. Nah, dan memang teman kami sampaikan kita sudah, kita bisa siap nanti di awal November. Enggak, mas. Nunggu apa sekarang? Tadi kan di Demak masih ada yang belum selesai, Pak. Di Exit. Yang tadi, Pak. Yang Kapura tadi. Oh, yang itu. Iya, seminggu. Iya, seminggu ya, mas. Bisa angkat seminggu, ya? Gini, maksudnya, kalau perlu, dalam konteks energi, kita siapkan cara penerjanya, manajemen itu kan ruasnya panjang ya. Bama, sebelah sini, konsentrasinya, sebelah sini, gitu. Mungkin, ya? Sebenarnya masih berusaha, Pak. Apa? Sepertinya di atas ini, Pak. Setelah selesai di tolkit, kan tadi, bakal di train, dikerjaan. Makanya seminggu, suara? Sama mungkin juga yang perlu dibatuhkan masalah tanggung jawab keamanan di dalam tolnya, Pak. Karena merahmi penoperasi, Pak. Jadi juga harus dihubung oleh tim polisi atas. Ya, nanti kita bikin, mas. Tapi, nanti alasan-alasan yang nanti rata-rata, mas. Gini, loh, mas. Secara mikirnya, setelah itu sudah fungsi. Udah, udah, udah. Gini, kalau udah gini, mas. Ini tanggung jawabnya komprehensif. Jadi kita nggak bisa sektoral. Iya, mas. Enggak, 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 enggak. Diamat dulu. Jangan ikut-ikut. Saya tanggung jawab ini. Enggak, kamu jangan ke lagi tempat saya. Saya aja yang putusin. Satu minggu. Kalau enggak, saya telpon siapa yang saya telpon. Karena saya sebenarnya mau ngecek yang ini, itu, apa namanya, enggak ada yang bisa kasih seluruh si siapapun. Ingenior kita mesti yang pintar lah. Kalau kemudian kita hanya berkutat pada soal sektoralnya, ini tanggung jawab saya, mesti perfect, sempurna, sesuai dengan jadwal, ada beberapa soal yang segini, mas. Beneranya enggak, pecus. Saya bilang, siapa yang putuskan? Kalau Anda enggak berani, saya telpon atas aja. Oke, makanya. Itu mesti disampaikan, yang kemudian kita bisa tukur. Siap, siap, siap terus. Jadi enggak usah berkelahi, Anda tunjukkan sinergitasnya, kalau itu masalah lempar ke saya. Itu aja. Saya nanti ngomongnya lebih enak. Sama nanti kalau, mana pekerjaan yang harus bisa kita cepat, kita cepat. Kita tunjukkan kinerja kita memang pabung. Kurang alat tambah alat, kurang orang tambah orang. Kalau mau biasa-biasa saja ya, enggak ada yang banyak gitu. Saya orang yang tidak terbiasa. Ini darurat, mari kita percepat. Regulasi tidak kita, apa namanya, pabrak gitu ya. Tinggal teknis saja. Kalau teknis memungkinkan, dan apa tidak. Jadi ya, Tidak usah bikin marah. Statement di masyarakat. Mohon maaf, ini terganggu. Kita akan selesai tanggal ini. Tanggal ini. Masih yang gede, Pak. Sebelah sana sama sebelah sana. Inilah keterbukaan informasi. Masyarakat ini, tidak ada yang tahu, dan tidak ada yang pernah menjelaskan. Tidak semua keumpulan ke saya. Maka kemudian saya sampaikan, seperti ini. Kalau enggak, saya gini-gini saja, enggak usah ngomong gitu. Kalau kita gitu. Saya titik saja itu. Jadi biar, masyarakat dari inform, apa yang harus dilakukan. Sehingga nanti ini bisa, kita sampaikan kepada publik. Sehingga publik tahu ada, ini loh, kepastian dalam penyelenggaraan. Jadi insya Allah ini 15. 15 Desember, kita bisa langsung, dua jalur, dua jalur, semuanya sudah transform. Semuanya sudah transform. Sudah bisa diperbitakan yang tersebut tahu tadi. Gitu ya. Kita mau bit-bit aja deh. Biar kita bisa selesai. Jadi kalau enggak, kita dihajar kondisi macet, kita masih dihajar kondisi banjir, gitu. Telinga kita tidak tipis, tapi telinga kita mesti betul-betul dibuka lebar agar kita bisa menyelesaikan persoalan. Oke. Aku titik aja deh. Aku minta nomor teleponnya di catet tadi. Tidak sabar. Sesuatu ya. Sesuatu ya. Kalau aku udah bilang gini, mas, makasih nomor teleponku. Maka saya bilang, siap yang harus saya telepon. Jangan nanti Anda masih berargumentasi, ini soal urut-urutan, Pak, iya. Maksudnya itu nanti aku yang ngomong. Tapi kalau jenengan juga defense guru, ini enggak bisa karena itu, itu putusan Anda. Saya enggak mau. Kalau ada yang bisa dipercepat, kalau harus tes, kenapa harus menunggu waktu, dan sebagainya. Kalau urutan tenis, nanti urusan tenis harus undang di sini. Atau urutan telepon Pak Basuki. Ya udah. Gitu loh. Gitu. Cara kerjanya gitu, Mas. Kalau enggak, enggak. Iya, Pak. Oke ya. Apa? Pak Danang, saya telepon. Gak apa, Pak. Nanti aja, Pak. Nanti juga koordinasi. Ya makanya. Terserah, saya telepon Pak Basuki, mau telepon Pak Danang, mau. Tapi kalau Anda mau mengambil kepemimpinan ini, saya, Pak, bereskan. Kalau enggak, ayo gini, Mas. Makasih ya. Enggak, ini memang saya udah dikomplain banyak orang, tapi suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus menyelesaikan ini. Karena persoalan teknisnya, tentu yang paling tahu adalah para insinyurnya gitu ya. Nah, kita minta, mana yang bisa kita percepat-percepat tanpa harus memurangi kualitas. Dan prosedur yang harus dilakukan. Yang kedua, sama sebenarnya sudah ada jalur alternatif yaitu tol. Maka tolnya nanti akan kita buka. Yang tadi kita lewati. Tol itu akan kita buka untuk mengurai. Untuk mengurai. Maka yang di sana, beberapa hal yang sifatnya teknis, saya minta segera selesaikan. Saya akan bantu dorong. Pada siapapun yang ambil autoritas itu. Sehingga jangan lama-lama. Ini kan sama pada saat saya jadi gubernur awal dulu, kenapa tol-tol itu nggak pernah dibuka dari Semarang, Solo. Terus nggak tahu yang ditunggu apa gitu. Saya bilang buka aja besok. Setelah dibuka, beres sampai hari ini. Nggak ngerti saya. Sebenarnya nunggu apa gitu. Maka yang kayak gini, kita datangin gini, ternyata ada problem-problem teknis, tidak boleh ada ego-ego sektoral ya. Kita mau diselesaikan. Nah, saya tentu yang bertanggung jawab di sini, meskipun ini bukan pekerjaan saya, komplainnya masyarakat ke saya. Masyarakat ke tidak bisa komplain kepada petugas yang ada dikerja di sini. Maka itulah yang kemudian ditarik pada kepemimpinan yang ada, terus kemudian kita nanti komunikasi. Nah, mudah-mudahan ini sedikit mengurek, tapi belum selesai. Nah, saya minta sama teman-teman yang mengerjakan di sini, dari Bukakai ya Pak ya. Ini Pak, tulis itu yang gede-gede. Mohon maaf, jalan Anda terganggu, pekerjaannya akan selesai tanggal ini. Sehingga masyarakat itu tahu ini kapan akan selesai. Pasti mereka akan bersabar, tapi kita kasih nanti atau nanti. Mungkin tulisan berikutnya, kalau satu minggu pekerjaan a gate yang ada di tol itu bisa selesai, kita minta kan lewat sana. Wala macet tinggi, lah ini mas, itu bisa emosi, ekonomi terganggu, orang protes, Pak Ganjar ini kapan selesai, ini kami sudah macet berkali-kali. Lalu masih dihajar dengan hujan, dengan bencana, maka saya sampaikan, ayo kita percepat, mana bisa kita percepat. Kalau nunggu kering itu secara teknis, katakan satu minggu, ya sudah satu minggu itu nggak bisa. Tapi kalau kemudian pekerjaan kiri-kanan itu bisa dilakukan percepatan, mungkin tambah alat, mungkin tambah tenaga, gitu-gitu aja. Ini soal hati. Hati, soal profesionalisme, dan kemudian, sense of emergency-nya mesti ada. Kalau itu mau bersepakat, ya kita laksanakan. Tapi kalau mau nunggu SOP, kayak urat kacang saja, ya kita lewat itu. Satu, dua, tiga.